Topik terkait peranan rancangan anggaran yang fleksibel dalam manajemen kinerja dinamis awalnya dibahas melalui penjabaran akan empat masalah yang dihadapi. Masalah tersebut diantaranya adalah ketidakstabilan, ketidakpastian, kerumitan, serta ketidakjelasan. Keempat masalah ini mempengaruhi dunia keuangan dengan memunculkan sebuah kebutuhan akan rancangan keuangan yang mudah beradaptasi atau fleksibel. Keempat masalah itu juga merujuk pada pertanyaan lainnya, yaitu tentang keberadaan seorang akuntan atau seorang ahli keuangan. Terkait hal ini, Ilaudian Sopian sebagai pembicara yang telah berkecimpung di dunia keuangan mengatakan bahwa keberadaan aktor bidang keuangan adalah untuk menciptakan serta menjaga nilai dalam sebuah perusahaan. Kedua tugas itu didasarkan pada kebutuhan tercapainya keuntungan dalam setiap aktivitas ekonomi yang telah dilakukan. Akibat ketidakpastiannya kondisi pasar, kini aktor dalam dunia keuangan dikatakan tidak memiliki kemampuan dalam menyebutkan perincian angka dari sebuah anggaran. Maka dari itu, manajemen kinerja dinamis dalam keuangan perlu dimiliki sebuah perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan pembaharuan rancangan secara rutin, pembuatan sejumlah kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, hingga rancangan fungsional.